Dalam salah satu kesempatan Rasulullah mengatakan barang siapa berkumpul, suatu kaum di suatu tempat, di sana dibacakan Al-Quran, dikaji, dipelajari maknanya, maka akan dikelilingi oleh malaikat, dan akan turun, sakinah mawadah wa rohmah, ketenangan, rahmat dan keberkahan dari Allah SWT, sebagian ulama mengatakan, berkah ini adalah tambah-tambah kebajikan, kebajikan untuk kita semua, kebajikan untuk saibul makosid dan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, Ibu, tidak semua sunnah Rasulullah mesti kita kerjakan, saya yakin ada antara ibu yang hadir pada saat ini sudah membaca, bahasanya hitam ini sudah ada sejak zaman dahulu, sebagian riwayat mengatakan sejak Nabi Adam pun telah ada hitam, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, sebagaimana yang tersurat tadi dibacakan oleh Ustaz Mujahid, kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang yang musrik, apakah hanya Ibrahim yang dihitan? Tidak, Nabi-Nabi seterusnya pun melakukan hitam, hanya cara yang berbeda, timbul ibu pertanyaan, bahkan Nabi Muhammad pun telah dihitan semenjak lahirnya, kemudian bangsa Mesir, Yahudi, Nasrani, seumanya itu pun mereka berhitan, begitu pun dengan kita selaku umat Islam, salah satu dari sekian kewajiban orang tua adalah menghitankan anaknya, terjadi pembedaan pendapat ulama tentang hitam ini, ada yang mubah, ada yang sunah, ada yang mewajibkan, terlepas dari perbedaan itu semua, ketika seorang ayah, ibu menghitankan anaknya, pasti ada hikmah yang terkandung dan manfaat di dalamnya, hikmahnya secara agama, bu hitam ini membuang kulup yang di atas etak, etak, etak pokoknya bu, di sisiran, ibu makwasi yang menjelaskan etak tenaun, ujung kulup penisnya itu dibuang, mengapa? karena menurut medis dan kedokteran, kalau kulup tidak dibuang, itu pertama bisa menyebabkan, najis dari air seni anak-anak kita ini, kalau tidak dibersihkan akan menjadi kuman bibit penyakit, sehingga dengan di hitam, secara medis itu menyehatkan, kuman-kuman bibit penyakit akan hilang, mengapa? kalau dibiarkan, lama-kelama akan menyebabkan infeksi, bahkan tidak menutup kemungkinan, bisa terjadi kanker, kanker di penis, pemilih ibumah, kanker serpik, pemilih isteri penyakit, naudu billahimin, itu dari segi medis, secara syariat, ada yang menyebabkan kita harus suci, suci badan, pakaian, dan tempat, ketika kita akan melakukan satu ibadah, contohnya ibadah, sholat, ketika sholat harus suci pakaian, badan, dan tempat sholat, jadi hadas dan najis, itu hikmah dengan adanya hitam, kemudian, ibu tidak semua, tadi saya katakan di awal, setiap sunnah Rasulullah, dikita laksanakan, ibu uningan Nabi Ibrahim AS, beliau ada khuai luhumlah, ibu tahu berapa usia di hitamnya? 80 tahun, ibu sunnahkan Rasulullah, berarti kada seberat tahun, tahu berangkali sepitan? 80 tahun, ser ibu, ser ibu, te'ah, te'ah, na'on, te'ah, murus, te'ah, itu, iya, jadi tidak semua itu, yang penting, milahnya, ajaran diikuti, bahkan, sebagian ada yang menghitan anak, beberapa hari dari kelahirannya, ada yang tiga hari, itu sudah di hitam, itu semua tergantung kepada keinginan dan niat kita, dan setiap desa, setiap tempat, setiap provinsi, pasti berbeda, mohon maaf, mungkin ibu yang dari wetan, pasti sedikit agak berbeda, biasanya mereka di hitam, kalau sudah, sudah gede, punten mumpung, saya rencangan abdi ibu, SMA kelas silu, pasti sudah kelulusan, sambil menunggu ujian, dia di hitam, saya tidak percaya, begitu datang, dia pakai sarung, dikira sudah sholat duhur, saya diajak main, monopoli, emin ludo, tiba-tiba ayahnya datang, jangan, ini si emas baru di hitam, saya terperangan, tapi saya sekarang baru tahu, ternyata setiap tempat, desa, berbeda, dan tergantung, keinginan dari kedua, tanya kapan mau di hitam, anak, terima kasih, selamat menikmati. selamat menikmati